Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bertemu lagi dengan saya sedulurku semuanya kali ini kita akan lanjut untuk membahas tentang soal tes formatif kegiatan belajar 2 pada modul 4 strategi layanan dasar perencanaan individual dan dukungan sistem untuk peserta PPG dalam jabatan bidang studi bimbingan dan counseling langsung saja untuk tes formatif KB2 dan tentunya sebelum kita membahas ini saya senantiasa berdoa semoga sedulurku semuanya senantiasa sehat selalu dijauhkan dari berbagai macam bila-bila dan dijekatkan dengan rezeki dan semoga saja apa yang kita pelajari hari ini dapat membekas dalam ingatan kita dan ketika mengerjakan soal UP nanti kita dapat mengerjakannya dengan baik dan tentunya kita dapat lulus dengan hasil yang maksimal oke untuk soal nomor pertama bahwa pemimpin kelompok yang efektif memiliki peranan dan fungsi baik dalam bimbingan maupun counseling kelompok kecuali ya ini kecuali yang pertama adalah moderat dalam memberikan rangsangan A optionnya moderat dalam memberikan rangsangan emosi membantu mengambil keputusan bagi anggota mengekspresikan fungsi eksekusi dan di memberikan penjelasan klarifikasi memberikan kerangka kerja jadi yang bukan peranan dan fungsi yang baik bagi seorang pemimpin kelompok adalah terdapat pada B jadi membantu mengambil keputusan bagi anggota karena sebenarnya keputusan ini adalah hak daripada anggota masing-masing atau hak daripada konseli masing-masing nomor dua layanan bimbingan kelompok berjalan dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan layanan bimbingan anggota kelompok secara terlibat anggota secara langsung terlibat dan menjalani dinamika kelompok dalam bimbingan kelompok akan dapat mencapai tujuan ganda yaitu ya jadi layanan bimbingan kelompok ini memanfaatkan dinamika kelompok sebagaimana kita tahu bahwa dalam bimbingan kelompok dinamika kelompok ini harus hidup karena kalau dinamika kelompok tidak hidup sudah dipastikan bahwa tujuan dari layanan bimbingan ini akan mencapai mengalami kehambatan-hambatan nah oleh karenanya dalam menjalani dinamika kelompok ini akan dapat mencapai tujuan ganda apabila yang A kemampuan beradaptasi dan diperolehnya berbagai informasi kemudian kemampuan beradaptasi dan diperolehnya berbagai keterampilan kemampuan interaksi dan diperolehnya berbagai kecakapan hidup dan D kemampuan sosialisasi dan diperolehnya secara berpikir tingkat tinggi jadi jawabannya adalah A mampu beradaptasi dan diperolehnya berbagai informasi ini terkait dengan bimbingan kelompok dan dinamika kelompok yang dilakukan di dalam kelompok karena apa? dengan dinamika kelompok tentunya kelompok akan mencerah memperoleh informasi yang diberikan oleh anggota-anggota kelompok saran-saran dari anggota kelompok atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok dan juga kemampuan beradaptasi terhadap kelompok tidak banyak siswa yang ketika bimbingan kelompok ini masih belum bisa beradaptasi dengan lingkungan sehingga dengan adanya bimbingan kelompok ini kemampuan beradaptasi dapat ditingkatkan dengan begitu akan diperoleh berbagai informasi yang disampaikan dalam bimbingan kelompok nomor tiga asas ini jika benar-benar dilakukan maka penyelenggara bimbingan akan mendapatkan kepercayaan ini terkait dengan kepercayaan dari semua pihak terutama penerima layanan bimbingan atau konsuli sehingga mereka akan mau memanfaatkan jasa layanan bimbingan dengan sebaik-baik asas yang dimaksud adalah asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kenormatifan jadi terkait dengan kepercayaan dari semua pihak ini asas yang dimaksud ini adalah asas kerahasiaan kenapa asas kerahasiaan? dengan kerahasiaan yang dijaga bersama-sama baik oleh konselor maupun oleh konseli konseli yang lain ini tentunya akan membuat konseli ini menjadi percaya dengan konselor dengan layanan yang diberikan karena apa? konselor mampu menjaga kerahasiaan yang disampaikan oleh konseli tidak sedikit konseli yang menyampaikan bahwa permasalahan yang mereka hadapi adalah terkait dengan masalah-masalah pribadi sehingga seharusnya hanya konselor dan konselilah yang tahu permasalahan yang sedang dilakukan bimbingan kemudian kenapa asas kesukarelaan tidak masuk? karena disini ini tidak mencakup kepercayaan tentunya konseli ini dengan mereka mempercayakan layanan kepada konselor ini sudah masuk ke asas kesukarelaan dan keterbukaan, kenormatifan juga bukan menjadi sebenarnya ini adalah semuanya ini adalah namanya asas-asas yang harus ada namun terkait dengan kepercayaan ini tentunya kerahasiaan supaya konselor harus mampu menjaga kerahasiaan yang disampaikan oleh konseli nomor 4 perhatikan aspek-aspek pada kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok di bawah ini yang pertama tujuan yang kedua karakteristik anggota jumlah anggota, peran anggota, suasana dan interaksi, sifat dan isi pembicaraan perbedaan aspek kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok ditujukan pada nomor apakah 123 atau 456, 136 atau 246 kita lihat bersama-sama kalau jawaban saya adalah 136 mengapa demikian? karena aspek-aspek disini di dalam bimbingan kelompok yang pertama adalah kan tujuan jadi dalam bimbingan kelompok itu tujuannya harus jelas tujuan aspek 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 pada kegiatan jadi pada kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok kemudian yang ketiga adalah jumlahnya jadi jumlah anggotanya bahwa dalam konseling kelompok ini kan jumlah anggotanya antara 2 sampai dengan maksimal 7 orang sedangkan kalau bimbingan kelompok jumlahnya bisa lebih dari 7 orang kemudian yang keenam sifat dan isi pembicaraan jadi sifat dan isi pembicaraan ini adalah sudah sebenarnya sudah ditentukan oleh konselor dan ketika melaksanakan bimbingan ini akan membedakan ketika bimbingan dan konseling kelompok kalau konseling kelompok itu kan biasanya sifat dan isi yang akan dibicarakan ini sudah ditentukan oleh konseling oleh konselor sehingga jawaban yang tepat adalah 1, 2, 1, 3, 6 jadi terkait dengan tujuan kemudian jumlah anggota dan sifat dan isi pembicaraan yang kelima etika dalam bimbingan kelompok dan konseling kelompok terkait dengan anggota kelompok berkaitan dengan jadi terkait dengan etika adalah persetujuan dan penyaringan jadi etika dalam bimbingan kelompok dan konseling kelompok terkait dengan anggota kelompok berkaitan dengan persetujuan dan penyaringan 6, guru bimbingan dan konseling sebagai pemimpin kelompok bukan hanya berperan sebagai seorang terapis melainkan juga sebagai life model bagi anggota kelompok life model yang dimaksud dalam hal ini adalah apakah cara berpakaian kemudian cara berbicara cara bagaimana cara berhubungan dengan orang lain dan bagaimana menghadapi sebuah masalah life model disini yang dimaksud adalah bukan cara berpakaian ya karena ini bukan modeling yang menampilkan sebuah pakaian cara berbicara juga kurang tepat kemudian bagaimana cara berhubungan dengan orang lain juga kurang tepat yang paling tepat adalah bagaimana menghadapi sebuah permasalahan jadi seorang konselor ini akan menjadi life model bagaimana sebenarnya menghadapi sebuah permasalahan nomor 7 guru bimbingan dan konseling sebagai pemimpin kelompok memiliki dua peran dalam prosesnya salah satu peran yaitu guru bimbingan dan konseling sebagai eksekutor atau eksekutif dalam pengambilan titik-titik ya dalam pengambilan yang pertama sebagai yang berfungsi sebagai eksekutor bahwa guru bimbingan dan konseling ini harus memiliki sikap dalam pengambilan sikap ya kemudian dalam pengambilan keputusan dan juga norma atau etika atau aturan jadi guru bimbingan dan konseling sebagai pemimpin kelompok memiliki dua peran dalam prosesnya salah satunya peran yaitu guru bimbingan dan konseling sebagai eksekutor nah sebagai eksekutor dalam hari ini guru BK harus mampu dalam pengambilan sikap keputusan dan norma jadi kenapa yang A dalam pengambilan keputusan tidak masuk ya ini bahwa keputusan itu sebenarnya kan tidak di tangan konselor tapi keputusan itu di tangan konseli atau di diri konseli itu sendiri pengambil kebijakan bahwa konselor ini sebenarnya tidak diperbolehkan mengambil kebijakan dalam melakukan layanan bimbingan ya sehingga ini juga salah karena disini ada kebijakan dan disini juga ada kebijakan ini adalah tidak benar jadi yang benar adalah sikap kemudian putusan dan norma kenapa disini putusan ini masuk ya putusan dalam hal ini sebenarnya kan putusan itu diserahkan sendiri kepada konseli nah tentunya atas bimbingan dan dari konselor nomor 8 penyajian peran dilakukan dengan cara mengenalkan peran sederhana yang merupakan representasi dari kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh konseli selain itu hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan secara simbolik akan aspek-aspek pribadi intrapersonal atau interpersonal secara dramatisir untuk dapat melihat dari sudut pandang berbeda psikodrama dengan penjelasan seperti di atas menggunakan teknik jadi bahwa penyajian peran ini dilakukan dengan cara mengenalkan peran ya mengenalkan peran sederhana yang merupakan representasi dari kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh konseli selain itu hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan secara simbolik jadi menggunakan simbol-simbol tentu akan aspek-aspek pribadi baik intrapersonal maupun interpersonal secara dramatisir kalau melihat dari aspek ini psikodrama dengan penjelasan seperti di atas ini ini adalah menggunakan teknik role playing role presentation ya role presentation nah disini ada apa ini terkait dengan aspek sederhana yang merupakan representasi dari kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh konseli dan kemudian melakukan secara simbolik atas aspek-aspek pribadi intrapersonal jadi role role presentation atau role presentation nomor 9 perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini ini banyak sekali ada 6 kita lihat dulu saja pertanyaannya langkah-langkah tahap inti pada pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok jadi tahap inti pada bimbingan kelompok kita langsung akan melihat saja yang pertama satu mendorong tiap anggota untuk mengungkapkan topik yang perlu dibahas ini terkait dengan tahap inti dari pelaksanaan bimbingan kelompok saya kira ini masuk terkait dengan langkah atau tahap inti dari layanan bimbingan kelompok mendorong tiap anggota untuk mengungkapkan topik yang perlu dibahas jadi konselor ini membuka kepada konseli secara kelompok untuk mengungkapkan topik yang perlu dibahas itu apa jadi persetujuan layanan kemudian yang kedua menetapkan topik yang akan dibahas sesuai dengan kesepakatan bersama kemudian yang ketiga mendorong tiap anggota untuk terlibat aktif untuk saling membantu kalau jawabannya sebenarnya ada 1 2 3 jadi ada A kemudian yang nomor 4 melakukan kegiatan selingan berupa permainan kelompok ini sebenarnya sudah tidak masuk ke dalam tahap inti tetapi ini sudah masuk ke dalam tahap namanya selingan atau tahap pengalihan kemudian mereview tujuan dari kesepakatan bersama ini juga pengalihan kemudian memotivasi anggota untuk terlibat aktif dalam mengambil manfaat dalam tahap inti ini juga tahap pengalihan jadi ini masuknya ke tahap pengalihan tujuan bimbingan kelompok untuk satu menghilangkan perasaan kurang percaya diri dan rendah diri yang tidak sesuai dengan keadaan diri ini dilihat dari tujuannya kemudian membiasakan diri untuk sanggup menerima dan menghargai orang lain apabila tujuan bimbingan kelompok seperti yang disebutkan di atas maka teknik bimbingan kelompok yang digunakan adalah jadi kalau kita melihat di sini menghilangkan perasaan kurang percaya diri dan rendah diri yang tidak sesuai dengan keadaan diri dan membiasakan diri untuk sanggup menerima dan menghargai orang lain ini adalah terkait dengan teknik bimbingan kelompok yang digunakan dengan metode sosiodrama atau B semuanya selesodrama selesodrama semuanya terima kasih ini untuk pembahasan tes formatif kegiatan belajar 2 tentunya jangan lupa untuk selesodam semuanya untuk yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dulu dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk selesodam semuanya salam dari saya dan tentunya terima kasih mohon maaf segala kekurangannya dan semoga setulur-setulur semuanya senantiasa sehat selalu dijauhkan dari berbagai macam penyakit dijauhkan dari berbagai macam gangguan dermat dan besok ketika UP kita semuanya semoga lulus dengan harapan cukup sekali berangkat UP kita akan lulus dan tentunya semoga pandemi ini juga berakhir dan semoga UP nya tidak diundur lagi terima kasih mohon maaf segala kekurangannya semoga ada manfaatnya astagfirullahaladzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berangkat